Dalam upaya mengatasi ketergantungan pasokan dan lonjakan harga komunitas pertanian yang menjadi penyumbang angka inflasi di Kota Jambi, sekaligus menyingkapi kondisi keterbatasan lahan Kota Jambi, gerakan ayu menanam menjadi salah satu alternatif lain dalam meningkatkan produksi komunitas pertanian penyumbang inflasi, seperti cabai merah, bawang merah, dan cabai rawit. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Efri Dal Asri menyampaikan, tingkat inflasi di Kota Jambi masih dikategorikan aman karena masih di bawah angka inflasi tingkat nasional. Jika dilihat kondisi sekarang ini, inflasi berada di 2,47 persen, turun jauh dari sebelumnya. Ia menyatakan bahwa kondisi ini akan terus dilakukan peningkatan dan segala upaya, agar kondisi inflasi di Kota Jambi tetap terkendali dan jauh di bawah tingkat inflasi nasional. Upaya-upaya inilah yang dilakukan untuk dapat mengendalikan atau mempengaruhi harga pasar, sehingga harga pasar tidak melonjak tinggi dan pasar tidak menaikkan atau tidak memainkan harga. Efri Dal juga menjelaskan bahwa Pemkob Jambi melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan telah memiliki program ayu menanam dan ayu memanen. Gerakan ini dapat secara luas dilaksanakan oleh masyarakat. Dengan melakukan penanaman cabai di pekarangan rumah masing-masing, bagi yang memiliki lahan terpatas, dapat melakukan penanaman di polipe. Dengan gerakan ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam ketersediaan beragam pangan yang sehat, bergizi, dan mencukupi kebutuhan. Dinas Pertanian lain, khususnya di Dinas Pertanian. Dinas Pertanian itu adalah gerakan ayu menanam. Nanti dalam waktu dekat, kita juga akan memperkenalkan secara simbolis memberi informasi kepada masyarakat bahwa kita akan memperkenalkan gerakan ayu menanam. Ayu menanam itu tidak hanya pada masyarakat komuniti, tapi lebih pada komuniti panggung. Dan sebetulnya gerakan ayu menanam ini, sudah kita mulai dari awalnya. Karena petani ini kan tidak serentak untuk menanam. Kita akan menanam di awal bulan, di awal pertengahan. Jadi kita ambil satu momen nanti di bulan 4.00, kita ajak untuk buku-buku ke barang-barang yang lain untuk bersama menanam. Jadi kita akan menanam, dan nanti kita berapa bulan ke depan, kita akan lakukan lagi gerakan ayu memanen. Jadi sehingga kalau kita sudah masyarakat itu secara pentingnya, kita juga akan memberi pembelajaran kepada petani itu sendiri untuk setiap saat masyarakat gerakan yang menanam, dan setiap saat juga panen itu menjalan. Walaupun memang hasil daripada komuniti pertanian kita itu tidak akan mencukupi memenuhi kebutuhan masyarakat kemampuan, tapi kalau tidak, kita sudah memaksimalkan, mengoptimalkan lahan atau potensi daripada pertanian kita untuk mematuhi masyarakat. Terkhususnya para petani di kota Jambi untuk tetap menghasilkan pangan kepada masyarakat. Meskipun hasil dari produksi pertanian tidak akan mencukupi kebutuhan masyarakat kota, tetapi telah memaksimalkan lahan atau potensi daripada pertanian untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Terima kasih telah menonton!